Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bro di channel eto sticker kali ini kita bakalan menggarap pom bensin ya bro ya jadi kita pasang sticker di bagian tiang yang biasanya yang depan pom bensin ya sama mesin-mesinnya semuanya ini kita pasangin Hai mesin-mesinnya udah selesai ya jadi gua ngambil videonya cuman bagian pemasangan tiang depan ini aja ya Oke bro sebelum lanjut enggak lupa-lupa nih gua buat ngingetin kalian buat selalu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe nya ya bro agar video ini dapat bermanfaat buat kalian dan semua ya buat kalian yang udah subscribe channel ini gua ucapin terima kasih banyak dan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya Amin 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 Oke Bro kita lanjut ke pemasangan tiang tadi ya bro ya Nah ini udah udah mulai proses pemasangan ya oke Bro bisa dilihat ya bagian yang udah dipasang warna merahnya itu udah bersih lagi ya jadi yang masih ada item itemnya itu yang masih agak burik Nah itu belum dipasang bro kayak yang di pinggir-pinggirnya ini belum dipasang nih Nah ini kita mulai bagian yang tengah dari bawah dulu soalnya karena kita mulai dari bawah biasanya kita mulai dari atas ya Bro ya ini kita mulai dari bawah karena cuaca kurang mendukung ya soalnya disini lagi musim hujan Bro jadi kita agak ngeri juga ketinggian yang satu satu lagi tiang ini dia nyentrum Bro kalau hujan jadi kita mulai dari bawah dulu ya kan nah kayak gini nih jadi nah inilah posisinya dia bro ya tiangnya itu ya jadi itu yang baru dipasang bagian atas nah ini waktu kita istri istirahat ya Bro ya nah ini untuk bahannya kita pakai warna merah hitam hijau sama biru-biru itu enggak enggak kepake banyak bro cuman kepake sedikit sih cuman yang kebanyakan yang pakai warna merah jadi biru putih sama hijaunya itu cuman buat logo yang bagian atasnya itu kebanyakan pakai putih sama hijau itu di bagian mesin ya Nah itu yang atas di atas tulisan dan Pertamina itu pakai warna biru hijau sama merah ya Oke Bro BBM naik kita tutup pom bensin pakai stiker full ya Nah jadi buat kalian yang ngerasa BBM naik ya ya gimana lagi ya Bro ya kita butuh BBM buat kendaraan kesana kesini ya kan walaupun BBM naik tetap semangat kerja buat beli BBM karena kalau enggak kalian beli BBM itu kalian berangkat kerja harusnya jalan kaki Bro kayak orang-orang tahun 80-an dengan enggak pakai solar kalau ada ya kan Nah kali ini di pemasangan pembensin ini Bro gua collab ya sama beberapa juragan stiker si juragan stiker ya kan Nah untuk abang yang lagi masang ini dia punya nama Thailand variasi ya dia lokasi tempatnya dia lokasi tempatnya itu di depok 2 ya Jawa Barat ya kan nah ini termasuk pemain lama nih bro abang ini di bidang stiker teman kalau untuk untuk pemasangan dia baru ini enggak terlalu sering dia turun ke lapangan biasanya biasanya dia jualan di toko aja ya kan ini dia mau coba pasang nyoba turun ke lapangan buat masang ya lumayan sih Bro cuman dianya takut ketinggian jadi kita suruh pasang di bagian bawah aja ya kan Nah untuk yang satu lagi ada lagi kita kita masang bertiga yang satu lagi Raul stiker ya Raul stiker ya lokasinya dia dia stay biasanya tuh di daerah GDC ya GDC Depok nah untuk etos stiker sekarang untuk etos stiker sendiri sekarang lagi workshopnya itu itu di Tugumacan ya Tugumacan Citayam jadi kita ada tiga kolaborasi tiga workshop ini buat mengeksekusi satu pom bensin ya kan jadi nggak ada ruginya juga ya Bro ya istilahnya belajar kalau kita ada ilmunya kita bisa dipanggil kita bisa ngerjain kerjaan yang berat jadi buat rame-rame gitu ya kan jadi istilahnya kita dipanggil buat ngerjain kesana kalau kita punya keahlian ya kan makanya di video-video gua di channel ini ngajak teman-teman buat belajar stiker itu buat yang butuh lapangan pekerjaan bisalah dipelajari di stiker-stiker belajar stiker ini ya jadi walaupun lu enggak punya workshop tetapi lu udah punya ilmunya jadi eh para pemain stiker itu kebanyakan bakalan ngoling ngoling lu semua gitu apalagi di stipe kayak di Hai di media-media lain banyak tuh temen-temen yang nyari aplikator stiker ya kan soalnya kekurangan tenaga pemasang bro Hai istilahnya tegak tenaga pemasang yang ahli gitu ya kan Oke ini kita dulu turun langsung Nah kita juga bisa berbagi rezeki sama teman-teman yang satu profesi ya jadi buat teman-teman yang satu profesi enggak usah saling menghujat profesi teman-teman yang lain walaupun itu masih belajar amatiran sekalipun kalian enggak boleh menghujatnya bro karena dia bakalan berkembang dan belum tentu kalian selamanya di atas ya bro ya waktu kalian itu kadang ada masanya gitu jadi enggak perlu menghujat enggak perlu menjatuhkan sesama pemain stiker ya bro ya Nah ini ini abang ini udah proses penggosokan ya bagian yang rata-rata ya kan gimana bro ya kelihatannya yang mana yang udah dipasang yang mana yang belum nah itu stikernya warna merah dasarnya warna silver ya Hai jadi kita kerjanya enggak 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 belepotan ya cuman kita yang kerja yang agak tetap lepotan jadinya ya kan karena kita masangnya hujan-hujan bro udah kesentrum mampir di sambar petir ya gan karena setinya kurang maklumlah bro istilahnya gimana ya gua bilangnya gitu ya gitu itu dulu bro kalau diceritain mah panjang juga tarikan ini udah boleh dibilang nih pengerjaan udah hampir 50% sini tinggal bagian yang atasnya banget bro soalnya bagian atasnya itu kita nungguin itu momen yang tepat dulu buat masangnya gitu nah ini bagian yang belum dipasang nih ada dua itu karena itu karena karena kena kaki stiker ya bro ya Nah itu keatasnya udah pasang tinggal yang putih bagian atasnya belum pasang dengan nah rencana kita mau lanjut pemasangan Hana ini yang rawl stiker bro yang lagi naik nih kalau stiker nah untuk yang putihnya udah pasang separoh ya bro ya coba diberkatiin jelas ya bedanya ya putihnya yang udah pasang sama yang belum jadi yang yang lama itu udah buram karena dimakan musya bro yang maklumlah kisirannya kena panas kena hujan tiap hari ya kan jadi warnanya berubah jadi ini kita pasang yang baru ya bro ya Nah untuk teman-teman stiker yang dapat orderan pembensin ini ingetin untuk safety ya untuk pengerjaannya jangan jangan istilahnya jangan ceroboh jangan buru-buru gitu ya kan karena resikonya buat kita lumayan lumayan besar ya bro ya Nah ini yang putihnya udah kepasang loh kelihatannya jadi kita kerjanya lembur jadinya bro sampai malam ini dilihat nah ini atasnya udah kepasang tinggal kita bongkar stiker dan masang bagian yang kena kaki stiker nya bro nah ini kita udah mulai bongkar stiker nah ini udah atasnya udah selesai semua ya bro ya nah tinggal bagian yang bawah ini aja untuk bagian bawah ini gua bisa rekam nih soalnya bagian atasnya gue yang masang soalnya bro sama rawl stiker tuh ya kan nah nih rawl stiker masang karena udah di bagian bawah istilahnya kalau ngangkat lagi juga kita bisa perbaiki dari bawah jadi karena tenaga udah habis juga ya kan kita masangnya pakai air loh biar biar enggak terlalu menguras tenaga ya kan jadi ya kerjaannya harus selesai gimau nggak mau kita masangnya pakai air biar biar gampang ya kan biar enggak habisin tenaga banget nah ini posisinya gua lagi istirahat dulu gua lagi habis-habis nurunin stiker gua jadi ini orang berdua dia ngerjain yang bagian bawah tinggal finishing soalnya kan jadi ini karena kerjanya selesainya malam nah besoknya kita datang lagi ke sini buat finishing atau ngecek pemasangan ngecek ulang ya ada yang enggak rapi apa gimana kita harus benarin lagi tapi alhamdulillah be pas paginya kita ke sini lagi buat ngecek alhamdulillah hasilnya memuaskan bro dan pihak dari pertaminanya juga puas dengan hasil bekerja kerjanya gitu ya kan Nah jadi buat kalian yang mau pasang stiker apa buat dirumah atau motor mobil kalian bisa hubungin kita ya atau bisa chat di kolom komentar juga bisa nanti gua gua balas chatnya satu persatu nah ini udah hampir selesai ya bro ya oke Hai alhamdulillah rapi lagi ya nih soalnya cahaya cahayanya kurang kurang mantap nih soalnya listriknya di bagian tiang ini kita matiin bro kalau dinyalain nyentrum dia soalnya ada kemarin itu kita ada yang kena sentrum ya kan jadi listrik di bagian ini kita matiin semua nah ini udah pasang rapi semua ini bagian Hai pemotongan pinggirnya nah kita kalian potong gitu aja ya kalau untuk bagian bawah ini kelihatannya gampang bro masangnya nggak terlalu susah yang susah itu di atas kita harus pegangan harus tangannya harus kerja ya kan belum angin belum hujan cuacanya nggak mendukung ya kan cuman Alhamdulillah yang namanya profesional kerja harus kita jaga ya bro yang oke bro untuk video kali ini mungkin sampai disini dulu ya jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like comment dan subscribe nya bro ya karena subscribe dan komentar itu membangun channel ini agar selalu berkembang bro buat kalian yang udah komen dan subscribe nya gua ucapin terima kasih banyak semoga semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan buat yang mau belajar nah supaya cepat bisa ya nah udah bro ini udah selesai pemasangannya nah ini udah selesai semua udah cakep jadi kelihatan ya bro ya walaupun malam jadi udah terang udah rapi ya kan jadi siangnya dilihat wah mantap lagi itu oke bro sekian dulu video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh